Kepiting bakau hijau Kepiting bakau mencapai 2 kg Habitat Kepiting bakau hijau Terutama adalah pantai berbatu Dekat rumbu karang dan hutan bakau Kepiting bakau merupakan Kepiting nega yang mempunyai potensi Untuk dikembangkan karena rasa Dagingnya yang enak dan kandungan protein yang tinggi Dan memiliki nilai gisi Dan harga yang cukup tinggi Kardisoma Carnifex Merupakan Kepiting dari famili Gesar Sinida yang punya tubuh berbentuk hati Berukuran besar Warna merah marun Dan punya karapas selebar 10 cm Sebarannya mulai dari Laut merah hingga natal Aldebra, Andaman, Jepang, Formosa, Celebes Dan Polinesia Dapat hidup di lingkungan laut Payau maupun terastrial Berperan dalam proses mineralisasi Dan dapat dijadikan sebagai ukuran Kualitas suatu perairan Sangat bernilai jual tinggi Serta mengandung banyak nutrisi Terima kasih Talamita kerenata Talamita kerenata atau rajungan hijau Adalah sejenis Kepiting yang hidup di laut Dengan ukuran kecil yang gak sedang Untuk spesimen terbesar Lebar karapas mencapai 8 cm Talamita kerenata Sebagai besar hanya mengunih perairan yang lebih dalam Dalam hal ini lebih dari 100 meter Dan terjadi dalam operasi gelar laut dalam Dengan substrat lunat Lebih suka daerah dekat bakau Atau dengan substrat berlumpur berbantu Talamita kerenata tersebar pada daerah Cina Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, dan Hawaii Nilai komersial dari spesies ini Tidak seberapa tinggi Dikarenakan ukurannya yang daerah terkecil Tetapi spesies ini memiliki Kandungan lemak yang sangat rendah Sehingga sangat baik dikonsumsi Bagi orang yang dia dikandungan lemak Selalakan, saya Alvina Damayanti Rahman Oritia sindika bukanlah kepiting biasa Kepiting ini disebut juga sebagai kepiting harimau Dilindungi dengan cangkang yang keras Dan sepasang capit Umumnya ditemukan di daerah subtropikal Dan biasanya ditemukan di dasar pasir atau lumpur Manfaatnya Kepiting memainkan peranan peting di daerah mangrove Salah satu contohnya Daun yang dikonsumsi oleh kepiting Dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk fesis Lebih cepat teruai dibandingkan dengan yang tidak Dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi Karena memiliki nilai gizi protein hewani yang tinggi Terima kasih Fortunus Armartus merupakan organisme Dengan ciri khas berwarna biru kehijauan Bintik dan juga garis-garis putih Organisme ini hidup wilayah Australia Dan juga beberapa wilayah di Indonesia Seperti gili manuk dan juga muncar Organisme ini banyak dijual di daerah Asia Karena kelezetannya yang sangat khas Sehingga bernilai ekonomi yang sangat tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karib disnatator Merupakan jenis kepiting renang bergerigi Yang memiliki ciri khas Di bagian punggungnya berwarna coklat keorenans Dan juga di bagian perutnya Berwarna biru berbintik putih Dia memiliki 6 duri di bagian karapas Berbentuk seperti kipas Karab disnatator ini hidup di kedalaman 5-40 meter Di substrat berpasir Habitatnya tersebar di bagian samudera Hindia Dan juga pasifik dari Afrika Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padaftalmus Figir dikenal sebagai kepiting mata panjang Umumnya karakteristik dari Padaftalmus ini adalah Adanya dua mata panjang Yang mencapai atau melampui tepi kerapasnya Nah dia ini lebih suka tinggal di tempat yang terkubur Seperti di pasir dan di rumpur Ada pemanfaat ekonominya Yaitu mencapai 60% dari nilai ekonomi Hasil dari tangkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang Matuta Lunaris Matuta Lunaris dikenal sebagai predator ikan flounder Kepiting ini dapat dimakan Serta penting secara komersial Dan merupakan golongan family dari Kalapidea Matuta Lunaris dapat ditemukan di dataran pasang surut pasir Umumnya di daerah terbuka berpasir hingga berlumpur Matuta Lunaris ini memiliki duri yang menonjol Serta kaki yang rata Lebar cangkang hingga 5 cm Dan Matuta Lunaris ini sering disebut sebagai kepiting bulan Portunus pelagikus atau disebut dengan kepitingan dengan mempunyai tubuh berwarna biru dengan bercet-bercet putih di tengahnya Spesies ini tersebar di daerah Manggruk dengan salinitas 32-34 PPT Ada pun manfaat dari Portunus pelagikus ini dapat mengkonversi nutrien dan meninggikan mineralisasi di daerah sekitar pantai Dan selain itu juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya Karena daging dari Portunus pelagikus ini dapat diolah menjadi bahan makanan Portunus armatus atau yang dikenal sebagai bulu suming krep adalah salah satu jenis rajungan dengan bentuk bulat Serta memiliki karapas yang pipi dan cembung Lebar karapasnya dapat mencapai 18 cm Selain itu, Portunus armatus memiliki dua kaki belakang yang berfungsi sebagai pendayung Corak warna pada Portunus armatus jantan adalah warna biru disertai bintik-bintik putih Sedangkan untuk Portunus armatus betina adalah coklat Portunus armatus biasa hidup pada habitat dengan salingitas rendah pada kedalaman 1-4 meter Pada daerah dasar laut yang berpasir Selain itu, Portunus armatus biasa dimanfaatkan sebagai bahan makanan Karena memiliki gisi yang cukup tinggi, terutama kandungan gisi protein dan kalsiumnya Sekian dan jelas Selain itu, Portunus armatus dikenal sebagai kepiting bakau berwarna hijau ke coklatan Yang terdapat pigment putih pada tubuhnya Habitat dari organisme ini adalah daerah perairan payau yang dasarnya berlumpur Berada pada pesisir pantai yang dapat ditumbuhi oleh pohon bakau atau emang rov Yang sangat banyak pada wilayah pesisir Indonesia Manfaat dari stila panama Mosain ini pada bidang ekologi berperan dalam siklus rantai makanan Dalam bidang ekonomi pun mencapai harga Rp30.000-60.000 per kilogramnya Nilai ekspornya pun pada tahun 2007 hampir 23.000 ton Dikarenakan rasa ragingnya yang sangat enak Juga memiliki kandungan protein yang tinggi dan kandungan nemak yang sangat enak Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!